Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi teman-teman di channel Alphatech pada video kali ini pesanan datang dari Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dipesan oleh Bapak Reza Sanjaya kebutuhan power station yang dipesan ini kapasitas 1000 Watt dengan baterai Lefpo 400Ah dan dilengkapi dengan fitur selain dari cas PLN juga dari solar panel dan sebelum dikirim mari kita review sebentar semua fiturnya untuk memastikan berfungsi dengan baik dan pertama adalah fitur inverter disini dilengkapi 2 indikator ada on dan fault jadi kalau posisi on maka keduanya menyala hijau dan ini adalah untuk fitur USB dan juga lighter sakernya jadi satu jadi disini ada 2 port ya USB tipe A dan tipe C dan keduanya sudah fast charging Qualcomm dan juga support power delivery powernya maksimal 20 Watt jadi sangat cocok ya untuk mencas smartphone yang sudah memiliki fitur fast charging dan ini bisa kita fungsikan untuk lighter jika fitur USB tidak kita gunakan misalnya untuk pemantik api atau untuk pompa mini atau pompa DC bisa juga untuk vacuum cleaner DC dan selanjutnya kita uji test beban dengan inverter disini saya menggunakan heater untuk memanaskan air dayanya sama dengan daya rice cooker 360 Watt terbaca powernya disini bisa terpantau beban yang sedang dipakai baik itu arus dan daya kita tambah beban dengan hot gun hot gun mini ini powernya juga sama dengan water heater kurang lebih 300 Watt kita akan nyalakan secara bersamaan nah terbaca ya 645 Watt ada arus 50 Ampere konsumsi dari baterai voltase baterai masih stabil di 12,7 kita tambah lagi dengan bor listrik ini power listrik ini peban induksi ya jadi inverternya harus purusin wave agar bisa berfungsi dengan semestinya dan disini terbaca 864 Watt untuk total daya keseluruhan terbaca nah ini beban kejut ya jadi port itu beban induksi yang rentan dengan beban kejut pastikan inverternya mampu ini dan ini saya tambahkan solder 50 Watt realnya sekarang power beban 916 Watt dan inverter ini spesifikasinya continue nya di 1000 Watt dengan beban puncak 2000 Watt jadi selama di bawah 1000 Watt masih aman ya untuk kebutuhan 1000 Watt saya rasa sudah sangat cukup untuk kegiatan di luar ruangan atau outdoor atau sekedar untuk mem-backup listrik selama pemadaman setidaknya lampu-lampu dan alat-alat yang penting masih bisa ter-backup seperti koneksi internet atau router ataupun modem in the home masih bisa ter-cover untuk pembuangan panas ada di bagian belakang dibantu dengan kipas 8 cm dan sebuah fuse 5 ampere untuk proteksi output inverter dan di samping kanan terdapat satu colokan untuk charging dari solar panel dan di kiri kanan terdapat kisi-kisi untuk hisap udara dingin untuk fungsi lighter disini saya tes dengan beban pompa mini konsumsi harusnya 6 ampere atau sekitar 60 watt nah disini saya matikan dulu untuk beban AC-nya inverternya 60 watt pada 4,6 ampere ya dan lighter ini sudah saya beri fuse 15 ampere jadi aman digunakan untuk beban sampai 180 watt di bagian dalam ada komponen charger set di 20 ampere sebenarnya bisa sampai 30 ampere sebenarnya bisa sampai 30 ampere cuma car charger ini tidak terbakar ya dan disini ada lvd atau low voltage disconnect jadi bisa kita setting agar bisa meng cut off inverter dari beban pada tegangan yang kita inginkan ini saya setting 12 volt karena pada tegangan tersebut baterai ini sisa 20% dan satu ini adalah interval reconnect kembali jadi jika disetting 12 volt cut off maka akan connect kembali di 13 volt dan ini adalah komponen utamanya sumber powernya dari baterai level 400 AH dan sudah dipasang BMS 150 ampere dan untuk sistem proteksi disini ada 2 MCB MCB utama 125 ampere dan 40 ampere sebagai proteksi dari charger solar panel ini untuk kabel charger charger dari listrik dan ini untuk adapter ke panel surya kita coba charge dari listrik ya berapa watt daya charger nya kipas di sini akan menyala secara otomatis dan ini saya tidak bisa ngetes dengan panel surya ya karena panel surya nya ada di atap dan saya kesulitan kalau membawa ke atap dengan naik tangga jadi tidak saya demonstrasikan untuk fungsinya oke teman-teman sekian dulu pengetesannya saatnya kita kemas untuk dikirim ke pemiliknya terima kasih telah menyaksikan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menonton!